Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Umi Ulfi family apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman online ku dalam keadaan sehat walafiat amin amin ya rotel alamin nah teman-teman disini saya mau masak telur balado dan tumis kacang panjang ya teman-teman nah ini telurnya saya rebus dulu ini saya ngerebusnya nanti saya kasih garam sedikit ya teman-teman biar mudah lupasnya seperti ini ya teman-teman direbus kira-kira sekitar 30 menit kemudian nanti dikupas terus di gorengnya teman-teman ini saya pakai telur setengah kilogram dapat 8 biji ya teman-teman ini ukurannya setengah kilogram kemudian ini sudah saya rebus sudah matang ya teman-teman terus saya kupas ini mohon maaf kupasannya tidak mulus ya teman-teman karena saya kurang bisa ngupas telur ya teman-teman nah ini terus saya goreng goreng sampai seperti ini ya teman-teman jadi agak kesulkatan kemudian bumbu telur baladonya ada bawang putih bawang merah cabai merah keriting ada kemiri daun salam sama dua buah tomat gampang sekali ya teman-teman nanti ditambahi ada gula pasir atau gula putih ada penyedap terus kemudian ada garam ini garamnya saya pakai setengah sendok ya teman-teman terus gulanya satu sendok penyedapnya seperempat sendok makan ya teman-teman seperti ini kemudian dihaluskan setelah dihaluskan kemudian ditumis ditumis sampai bumbunya benar-benar matang ya teman-teman biar telur baladonya itu tahan lama ya teman-teman terus rasanya juga biar tambah mantap kalau bumbunya benar-benar matang ini kemudian masukkan garam penyedap terus gula putih atau gula pasir seperti ini ditumis sampai matang bumbunya kemudian masukkan telur yang sudah digoreng tadi kemudian diaduk-aduk ya teman-teman ini warnanya cantik sekali ya teman-teman kalau teman-teman pengen telur baladonya ini pedas bisa ditambahi cabai rawit ya ini jangan terlalu ngaduknya jangan terlalu ya teman-teman teman-teman menu ini sangat cocok untuk itu akhir bulan ya teman-teman sebuah karena ini saya masaknya kemarin pas akhir bulan jadi kalau budgetnya itu minim bisa masak seperti ini ya teman-teman tapi rasanya tetap enak sekali ya teman-teman nah ini telur baradonya sudah matang seperti ini sangat cantik sekali ya teman-teman semua selesai masak telur barado ini lanjut saya mau tumis kacang panjangnya ini bumbunya simpel sekali ya teman-teman semua ada bawang merah bawang putih cabai rawit merah terus kemudian ada penyedap garam dan saus tiram itu semua bumbu diiris ya teman-teman nah seperti ini bawang merah bawang putih dan cabai merah rawitnya diiris terus kemudian ditumis sampai bumbunya layu ya teman-teman semua sangat mudah sekali ya teman-teman masa ini tunggu bumbunya layu kemudian nanti masukkan kacang panjangnya seperti ini ya teman-teman ditumis sampai layu kemudian masukkan kacang panjangnya masaknya jangan terlalu matang-matang sekali ya teman-teman yang penting kacang panjangnya sudah kelihatan layu nanti bisa diangkat ya teman-teman kemudian tambahkan garam penyedap dan saus tiram kalau teman-teman tidak suka saus tiram bisa di skip ya teman-teman semua dan seperti ini jangan lupa koreksi rasa ya ini nanti dikasih air sedikit saja ya teman-teman kira-kira setengah gelas kecil ya jangan banyak-banyak biar rasanya tetap mantep ya teman-teman nah seperti ini dikasih saus tiram tiram secukupnya ini kira-kira setengah sendok makan ya teman-teman saus tiramnya dikira-kira saja ya teman-teman kemudian ini ditumis-tumis lagi nanti dikasih air secukupnya jangan banyak-banyak terus kemudian dicek koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahin lagi ya teman-teman dikasih air kemudian tunggu sampai kacangnya ini agak empuk sedikit ya teman-teman jangan terlalu empuk seperti ini saja ya kira-kira ya teman-teman kemudian matikan kompornya nah ini sudah siap disajikan ya teman-teman resep ini sangat mudah sekali ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like dan di subscribe semuasalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih